udah mulai ngerekam ya Oke siap jadi ceritanya kita sekarang mau ke bengkel di daerah basuh ya lumayan jauh dari begini enggak jauh enggak terlalu jauh sih cuman berapa kilometer selamat pagi teman-teman apa kabarnya mudah-mudahan teman selalu dalam keadaan sehat semoga biar semudahkan rezekinya dipermudah segala urusannya dan kita hari ini lagi on the way ke daerah basuh rencananya sih mau ke bengkel karena kita masang rencananya mau memasang lampu-lampu atau iya lampu-lampu malam banyak cipam ya teman-teman jadi memang dari tadi itu dari rumah berat di dalam bumerah pas jalan itu orang-orang pada ngeliatin gitu mungkin disangkanya waduh disangkanya kayak lagu aja ini kayaknya dipikir sama orang-orang orang-orang kali ya kalau gue tuh bawa HD padahal nggak jauh bedanya cuman kalau jenis tas memang mirip lah ya teman-teman jadi ini adalah motorflot pertama misalnya ini sakit ya teman-teman 2 bulan sakit menghilang dari dunia per-youtube-an dan misalnya 2 bulan ke atif itu insya Allah ya sekitar kurang lebih 300-an subscriber pada kelompok semua padahal hilang semua nggak tahu kenapa mungkin karena NN itu udah jarang upload video selama 2 bulan belakangan jadi mungkin teman-teman ngira kalau nggak habis lagi di YouTube gitu loh dan eh para subscriber baru juga yang minta di subscribe balik jika sempat aneh bales komennya di video-video aneh jadi setelah eh aneh lihat ada pertambahan jumlah subscriber tapi karena aneh jamin karena memang lagi sakit ya teman-teman nggak bisa eh ngapang-ngapain harus banyak diserahat jadi tahu-tahu eh setelah nambah subscribernya beberapa hari setelah itu kurang lagi mungkin karena eh 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 komennya nggak dibales atau eh dianggap eh ini channel udah nggak aktif lagi karena memang video aneh terakhir itu sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu ya teman-teman dan di video terakhir juga eh eh kalau kemarin-kemarin itu bisa dilihat eh banyak komen yang nggak ada bales gitu loh jadi mungkin orang-orang berpikir oh ini kayaknya channelnya udah gak aktif lagi mungkin kayak gitu ya tapi ya udah lah kita juga eh YouTube-nya buat nyalurin hobi motoran doang jalan di motor pakai eh action cam terus di upload di upload daripada menuin artis penting di upload ke YouTube jadi kita lega artisnya karena kesusulan juga anda perlu ruang penyimpanan yang cukup besar ya teman-teman untuk keperluan eh lain-lainnya nah ini kita di simpang nah lupa ada di daerahnya kalau kiri itu dulu sering kesini nih dulu pernah usaha lele biovlog sama teman-teman beberapa tahun yang lalu terus pulang jenis nah kalau kita bisa nyelurus kesini nanti keluarnya di daerah aduh lupa ini daerahnya tapi intinya sebelum basul ya teman-teman sebelum basah basul jadi tadi udah jadi eh bukan tadi sih kemarin udah jadi sama eee bangis untuk perbaiki atau tambahin lampu buat si motor ini nah karena sih mau ke bengkelnya kemarin cuman karena ada beberapa keperluan jadinya diuntur sehari ini nah keluarnya disini ya teman-teman ini adalah jalan lintas saya kubur di tinggi nah ini sebelum basah basul ini bentar lagi mau kita bakal nyampe di daerah atau di kasor imigrasi jalanan lumayan padat ya ini ini biasanya kalau di daerah yang biasanya mobil-mobil lancar tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan macet itu harus hati-hati ya teman-teman bisa jadi di depan itu ada razia karena memang sekarang lagi musim razia ya teman-teman jadi harus hati-hati jadi harus hati-hati jadi bagi teman-teman yang udah subscribe channel ini yang masih setia dengan channel ini saya berikan terima kasih banyak masih setia dengan channel ini mudah-mudahan juga saya doakan channel teman-teman maju terus ya teman-teman udah lama sekitar 4 bulan ya gak motoran sekitar setengah bulan belum sakit sih juga udah marki motor di rumah sekitar setengah bulan belum sakit juga udah gak jalan kemana-mana lagi jadi totalnya sekitar setengah bulan eh gak deng waktu bengkelnya bang is belum pindah pernah sekali loh keluar ke bengkelnya dari rumah ya sekali ya nah ini yang kedua kali ini memang kalau ngoblock baru kali ini lalu lintasnya lumayan padat sih jadi ini kayak hal-hal eh hal-hal tentang kejadian kemarin itu tentang anak Harli yang meroyok eh sebagian ya oktum teman-teman yang bawa HD meroyok eh Bapak TNI dan sekarang itu sudah ditetapkan tersangka menjadi 5 orang dan memang sangat memancing reaksi dari warga pusisi ini dan bahkan kemarin ini Anda lihat di Instagramnya bukini itu ada beberapa ormas eh beberapa satu ormas ya yang mensweeping motor-motor yang orang-orang yang mengerai motor-motor gede gitu loh kalau menurut aneh sih kalau menurut aneh sih menurut aneh ini ya gak perlu lah karena kasus ini udah dilimpahkan ke kepolisian nah kepolisian juga sudah mengajukan berkas-berkasnya kekejaksaan jadi intinya kasusnya bakal diproses ya teman-teman jadi karena sudah ditetapkan seperti itu ya gak perlu lah kita sama ee bereaksi yang gak penting loh ya karena ee yang punya ibu gas seperti itu ya keamanan bisa normal bisa normal kalau maaf siapa lainnya coba ada jalanan oh oh sekarang hari selesai jadi begitu teman-teman jadi gak gak apa ya gak rasanya menurut yang aneh pikirin itu menurut pendapatannya ini ya gak penting lah kita beriaknya terlalu karena tentunya aneh sih ini bukan juga apa ya miris juga sih karena imbatnya ee klub-klub motor lainnya gitu loh kena imbat padahal beda banget klub motor dengan geng motor gitu loh itu bahas sangat beda-beda jauh sekali ini nah kalau sekarang ini bukan dinamain motor lagi tapi udah geng motor gitu jadi emang dampaknya itu sangat luar biasa ee mengganggu ke kepada anak-anak pecinta motor lainnya kepada komunitas-komunitas motor lainnya jadi disamaratein aja gitu loh dan juga pesan sama teman-teman ee klub yang lain mudah-mudahan mudah-mudahan kita selama berkegiatan di Jalan Menaya kita menjaga sepang santun adat dan sepang santun ya teman-teman sehingga kita tidak mengganggu pengguna jalan lainnya ya karena itu kita sama-sama bayar saja jalan ini bukan jalan pribadi milik kita milik keluarga kita milik tanah-tanah kita milik teman-teman kita tanah ini dan jalan ini milik bersama dan dia pengguna jalan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sudah masuk pasar baso ya teman-teman kalau ke kanan itu mau jalan lintas ee pada kayak kumbu Bukit Tinggi Batu Sanggar kalau teman-teman mau ke Guncak Alay juga jalurnya ke sebelah kanan tadi ya main 4.3 lalu lintasnya pada teman-teman ee eh kata bakitnya jengkelnya sih gak jauh dari baso baso kira-kira 500 meteran lah ya ini udah baso kira-kira 100 meter nanti gak jauh ke depan kita baso samping ini contoh kita biasanya mangkalnya disitu sih teman-teman ee ee apa yang lebih motor kantum sebaiknya ngumpulnya disana udah lewat udah lewat bahaya juga disini memang jalurnya enak buat sebut hati-hati hati-hati Assalamualaikum Assalamualaikum mantap lah siap baik Allah Masya Allah hai hai ha 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 selamat menikmati